Kembali ke tanah air, pemeriksa para santri di Temanggung, Jawa Tengah menggelar sepak bola api dan berbagai atraksi berbahaya. Atraksi para santri dilakukan dalam rangka memperingati hari santri. Begitu peluit dibunyikan oleh wasit, kedua tim sepak bola langsung berebut bola untuk ditendang ke gawang lawan. Bukan sebarang bola yang mereka tendang, yaitu bola api yang menyala dan sangat panas tentunya. Sepak bola api digelar di alun-alun Temanggung, Jawa Tengah, usai hujan deras mengguyur. Karena pemainnya adalah para santri, mereka harus memakai sarung. Mereka berebut berkejaran, bahkan saling tabrak karena kondisi lapangan yang sengaja tidak diberi penerangan. Berbagai kejadian lucu terjadi saat bolanya akan ditendang nyala api padam. Permainan terhenti dan diganti bola api yang menyala. Para pemain nampak asik bermain meski menendang dan mengoper bola api yang terbuat dari buah kelapa ini. Pengasuh podok pesantren Karang Santri mengatakan, selain untuk mengakrepkan para santri, sepak bola api merupakan permainan yang menuntut kerjasama tim, sehingga terbentuk rasa kebersamaan dan kekopakan para santri. Hari ini dalam rangka memeriahkan peringatan dari santri, awal 2022 ini hanya sepak bola api, sepak bola asli negeri. Dibutuhkan mental dan kealian khusus bertanding sepak bola api ini, karena bola yang digunakan tidak lazimnya bola sepak pada umumnya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari cedera akibat terkena api. Tidak, cuma persiapan biasa, karena kita kaki diuliskan pakai minyak agar tidak membakar rambut-rambut itu. Selain sepak bola api, dilakukan juga berbagai atraksi yang menantang dan berbahaya, seperti melompati lingkaran api, melingkarkan api ke seluruh tubuh, dan semburan api. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono, E-News melaporkan.